Juga Pusuf Factor ini Sudah menggunakan sistem rem Full Airbrake Factor ini yang Euro 4 EPS nya itu sekitar 270 Di 2400 RPM Oke guys Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan mereview sebuah truk Dan sekalian tes juga ya Tes drive Sebuah truk Fuso Dengan mesin M60 Dengan CC 7545 CC Oke ini sudah Euro 4 ya Yang keluaran terbaru kan Kalau kalian lihat Kalau kalian bandingkan dengan Kenter Ya beda ya Separuhnya ya Jadi badan saya itu Sudah separuhnya dari ban Ini ban nya aja pakai Ring 20 ya Segini Apalagi nanti Bak nya segini Ya ini biasanya dibuat nanti di Varian Dump truck ya Nah ini adalah FN62FHD kan Jadi nanti Ya biasanya dipakai Dipakai di segi Kelas-kelas kayak Dump truck Dump truck gitu ya Oke Langsung saja kan Kita hidupkan dulu Biar angin yang ngisi Oke disini Tak pindah isi kan Saya tak pindah dulu Biar lebih enak Saya hidupin dulu Biar kalian juga tahu Suaranya dari Fusio Factor yang Euro 4 Seperti ini kan Tunggung 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 Terima kasih. 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 lognya juga ya mana untuk mencet di vlognya suite-nya ada suite-nya di vlog nah disini Aduh ini adalah untuk nanti mekanisme di vlognya jadi kalau ini di on-kan ini ada angin yang mendorong lognya cedas akhirnya gardan depan sama belakang terkunci kan itu disini juga ada beberapa konstruksi ya kondruksi untuk rim angin semua ini nah ini boleh kalian lihat seperti ini filter kan filternya ada di sini ada tiga ini ya 123 juga ada water separator ya di ini filternya sama ini ini water separatornya memisah air dan bahan bakar ya untuk tangki disini kapasitas tangkinya 200 liter kan 200 liter kita tutup dulu kita lihat dari sini interior Oke kita tutup ya hai 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 nggak kuat oke jangan lupa dikancing sudah bisa gemuk-gemuk pisan ya untuk kursinya kemudian ini ada beberapa tombol ya ya kalian pasti pahamkan karena tidak banyak perubahan untuk dengan yang lama ini kalau ini yang tombol dengan untuk interi apa lampu interior ya inilah punya apa nah ini untuk segi di vlog ya ini kalau bunyikan ini untuk menghubungkan gardan depan dan gardan belakang dan gardan belakang nggak dipakai ya mending di ofkan biar nanti enggak juga kan kalau nggak dipakai ini di on-kan ya menambah boros ya pada ban bakar nantinya dan Oke kemudian di sini ada sigaret nah ini sigaretnya udah ini ini blower ini masih blower ini belum masih blower aja kemudian di sini ini untuk pengaturan anginnya oke ini lampu-lampu sini lampu-lampu kalau ini untuk tombol lampu foglamp nah ini untuk tombol ngecek oli oli cukup enggak di sini ya tinggal tekan nanti disitu nyala Oke 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 gitu ini sudah ada spon 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 ini double ini nanti belum ditata tapi nanti biar untuk tidur untuk bapak drivernya Hai nah untuk yang di sini kan ini sebenarnya buat anu ya selambu corden ya ya buat corden di sini menerai tirai ya tirai disini nanti bisa pasang tirai tapi tirai ini pada jawabnya tirai ini untuk segi parking brake nya bunyi untuk transmisi sudah menggunakan ethan kan tadi kalian lihat disini ada delapan percepatan dan satu mundur gitu ya Nah untuk pengoperasiannya seperti biasa ini ada hekelnya kan nah 1234 kemudian Hek pindah Hek 5678 Nah kalau kalian 1234 kemudian tuh Heknya pindah Hek 5678 selalu lakukan perpindahan gigi secara bertahap seperti di bawah ini 1234 ini untuk gigi low nya ya kemudian pindah Hek 5678 nah gigi low dan reverse hanya boleh dikoperasikan jika tuas H atau L di posisi L ini saya coba juga jika tuas gikimu endur se oわ! so 0 i co ah a t mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terima kasih semoga bermanfaat video ini segera untuk juragan-juragan untuk di order fusiovector nya di dealer-dealer terdekat oke terima kasih ambil yang baik buang yang buruk semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh